Allah SWT telah mengutus Nabi Musa dengan tugas suci yaitu menyelamatkan Bani Israel dari cengkraman kejam raja Fir'aun Akan tetapi, kekejaman sang raja telah mencapai tingkat yang menakutkan hingga menjadikan mereka yang beriman hidup dalam ketakutan dasar ketika hendak memperlihatkan keimanan mereka kepada Allah Di antara mereka, ada seorang wanita berani bernama Meishita Siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim yang diramati Allah SWT Pada video kali ini, kita akan menceritakan kisah seorang wanita tukang sisir rambut putri Fir'aun yang bernama Meishita Meishita adalah seorang yang memiliki kedudukan istimewa di dalam istana Fir'aun bertugas sebagai tukang sisir rambut putri Fir'aun Ia telah melayani istana tersebut dengan setia selama bertahun-tahun Namun, yang tak diketahui oleh siapapun adalah bahwa Meishita dan keluarganya adalah penganut agama Ibrahim dan telah menyembunyikan keimanannya dengan baik Tetapi, takdir telah menulisnya dengan cara yang tak terduga Suatu hari, saat Meishita sedang menjalankan tugasnya Menyisir rambut putri Fir'aun Tiba-tiba sisir tersebut terjatuh dari tangannya Tanpa sadar, asma Allah keluar dari lisan Meishita Bismillah Serunya dengan spontan Saat itulah, sebuah peristiwa besar akan mengubah jalan hidupnya secara tak terduga Mendengar kata itu, putri Fir'aun sontak kaget Ia pun segera berpaling pada Meishita dan berkata Siapakah Allah itu? Apakah itu bapakku? Meishita tidak langsung menjawab pertanyaan sang putri Keringat dingin menderas tubuhnya Ia takut Siapa Allah itu? Mengapa engkau tak menjawab? Apakah kau punya Tuhan selain ayahku? Seru sang putri Meishita terus bungkam Namun sang putri terus mendesaknya Hingga keberanian pun datang dari diri Meishita Ia tahu betul inilah saatnya keimanan Anda diwujud Allah Allah adalah Tuhanku Tuhan ayahmu Dan Tuhan seluruh alam Jawab Meishita tegas Dengan mendengar kata-kata Meishita Sang putri segera meninggalkan tempat duduknya Dan bergegas menuju ayahnya Dengan wajah tegang Ia memberikan laporan tentang apa yang baru saja didengarnya dari lisan Meishita Sementara itu Meishita dengan perasaan berat memberikan kabar kepada keluarganya Untuk bersiap menghadapi kemungkinan hukuman dari Fir'aun yang marah Tak menunggu lama Fir'aun pun marah tak terkendali Segera memanggil Meishita untuk memenuhi panggilannya Dalam ketegangan dan ketakutan Meishita bersiap-siap untuk menghadapi raja yang kejap ini Tanpa ragu sedikitpun Peristiwa yang tak terduga ini Akan menjadi titik balik dalam kehidupan Meishita Yang siap menerima segala konsekuensi Dari tindakan berani yang telah ia lakukan Apakah menyembah selain aku Wahai Meishita Tanya Fir'aun dengan suara mengelegar Seluruh istana dibuat takut dengan orang marahnya Namun tanpa gentar Meishita menjawab ringan Ya saya menyebab Allah Allah Tuhanku Tuhan memudang Tuhan segala sesuatu Kata Meishita Dalam kemarahan yang terkendali Fir'aun memerintahkan pengawalnya Untuk mengikat Meishita Dan meletakkan seekor pular besar di depannya Berharap bahwa ketakutan akan merayap di dalam hati wanita itu Namun Meishita Dengan keimanan yang teguh Tidak merasa gentar Semakin marah Fir'aun Semakin teguh Meishita dalam keyakinannya Emosinya yang berkobar Membuat Fir'aun segera memanggil Haman Tangan kanannya yang setia Untuk melaksanakan hukuman mati terhadap keluarga Meishita Haman dengan tanpa ragu Segera mengumpulkan beberapa pengawal Untuk menangkap Meishita beserta keluarganya Ia juga memerintahkan pengawal lain Untuk menggali lubang besar yang akan diisi dengan air panas Menyerupai kawah bara dari gunung api Rencananya adalah Merebus Meishita dan keluarganya Hingga mati sebagai Neman atas keberaniannya menggulukkan keimanannya Dalam keadaan tegang dan berbahaya ini Meishita bersama keluarganya harus menghadapi hujan berat Yang tak terbayangkan sebelumnya Tiba-tiba saatnya hari eksekusi Rakyat dikumpulkan untuk menyaksikan peristiwa sadis Mereka memilih beriman kepada Allah Tuhan seluruh manusia Sebelum dilempar ke air mendidih Mereka ditanya oleh Haman Apakah masih akan terus mengimani Allah Dan enggan memenuhankan peraun Namun jawaban mereka selalu sama setiap kali ditanya Allah adalah Tuhanku Tuhan Fir'aun Dan Tuhan seluruh alam Kami akan terus beriman kepada Allah Sekalipun harus terjun ke bawah mendidih Kami akan terus beriman kepada Allah Sekalipun harus terjun ke kawah mendidih Maka budaklah keputusan Haman Untuk memasak mereka hidup-hidup Fir'aun memerintahkan agar dihadirkan patung Seekor sapi dari tembaga Setelah dipanaskan Dia memerintahkan agar Meishita keluarga dan anak-anaknya Dilempar ke dalamnya Dalam ketakutan dan ketegangan yang luar biasa Suami Masjidah adalah Yang pertama kali menghadapi eksekusi yang merikan itu Tubuhnya dengan cepat fadiat lalap oleh air mendidih Hingga hanya tersisa tulang-tulangnya Haman Tangan kanan Fir'aun Dengan kejaman yang tak terbatas Hanya runtuh tawa sadis Sambil terus menghina mereka Yang beriman kepada Allah Namun Masjidah terus berpegang teguh pada keimanan Allah Setelah suaminya Giliran anak-anaknya menghadapi nasib yang sama Satu persatu Anak-anaknya dipaksa masuk ke dalam air mendidih Dengan api yang nyembara Semuanya terjadi di depan Masjidah Yang tetap tegar dan tak goyah dalam keyakinannya Hingga akhirnya Hanya tinggal Masjidah Dan seorang bayi yang masih kecil dia gendong dengan erat Hati Masjidah masih teguh pada agama Allah Bahkan dalam situasi yang penuh penyiksaan ini Namun Ketika mereka hampir memasuki kubangan air yang mengerikan itu Tiba-tiba syetan membisikkan keraguan di dalam hati Masjidah Keraguan muncul saat ia merasa sedih Penuh gelas kasihan pada sang bayi yang belum sempat mengenal dunia Bayi yang baru lahir tanpa dosa Dalam momen yang penuh tekanan ini Masjidah dihadapkan pada hujan berat Dimana imannya dan belas kasihnya Harus bertarung dengan keraguan yang tiba-tiba muncul Masjidah pun menghentikan langkahnya menuju ajalah Ia terus saja memandangi bayinya yang merah Dengan perasaan sedih yang mendalam Melihatnya Haman sempat berpikir Masjidah akan mencabut kata-katanya Dan akan kembali menuhankan keraun Ia pun girang kerana merasa ancaman pada Masjidah berhasil Namun, pikiran Haman salah Masjidah tak pernah sedikitpun melepaskan keimanannya kepada Allah Lalu dengan kata Allah Sang bayi tiba-tiba berkata pada ibunya Wahai ibu, jangan takut Sesungguhnya surga menanti kita Bujar bayi yang digendongnya Wahai ibu, masuklah Kerana azab dunia yang lebih ringan daripada azab pikirat Mendengar ucapan anak itu Kembalilah ketegaran dan keberanian Masjidah Ia pun mencium anaknya Sebelum ia masuk dalam tungku Yang telah dipanakkan keraun Masjidah berkata Aku ada permintaan, wahai keraun Apa permintaanmu? Aku ingin kamu mengumpulkan tulang-tulangku Dan tulang-tulang anakku dalam sebungkus kair Lalu mengumpul kami Dan fir'aun pun menjawab Oke, itu menjadi hakmu Atas kami, wahai Masjidah Setelah Ia pun masuk ke dalam air yang mendidih Masjidah dan keluarganya mengakhiri hidup mereka Dengan berpegang teguh pada akidah Sahabat muslim Itulah kisah singkat seorang Masjidah Yang mempertahankan imannya di hadapan fir'aun Malu Abbas berkata Ada empat bayi yang berbicara Isa bin Maryam Bayi Yurayji Saksi Yusuf Dan putra wanita penyisir putri fir'aun Kisah Masjidah ini disebut dalam sebagain hadis Rasulullah Tentang Israj Miraj Yang direwatkan Imam Ahmad Ibn Hibban dan Tebrani Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya Dari Abdullah bin Abbas Berkata bahawa Rasulullah S.A.W bersabda Pada malam aku berisrah Aku mencium aroma yang harum Aku bertanya Wahai Jibril Aroma harum apa ini? Jibril menjawab Ini adalah aroma wanita penyisir putri fir'aun Dan anaknya wanita itu Aku bertanya Bagaimana kisahnya? Lalu Jibril menceritakan Seperti kisah yang kita ceritakan tadi Sahabat Muslim Kisah Masjidah ini Mengajarkan kita beberapa pelajaran Berharga dalam kehidupan ini Seperti Masjidah adalah contoh nyata Tentang betapa pentingnya Untuk tetap teguh dalam iman Bahkan dalam situasi yang sulit Dan penuh tekanan Meskipun di hadapan pada ujian yang sangat berat Masjidah tetap mempertimbangkan Belas kasih pada bayi yang tak bersalah Ini mengingatkan kita akan pentingnya peduli Dan berempati terhadap sesama Bahkan dalam situasi sulit Hidup kita mungkin akan diuji dalam berbagai cara Dan kisah Masjidah menggambarkan bagaimana kita harus bersiap Menghadapi ujian tersebut Dengan keberanian dan imanan Kadang-kadang Hidup kita akan mengalami perubahan yang tak terduga Masjidah harus berhadapan dengan perubahan drastis dalam hidupnya Dan ini mengajarkan kita Bahwa ketabahan dalam menghadapi perubahan adalah kunci untuk bertahan Kisah Masjidah ini Adalah inspirasi untuk kita Dalam menghadapi ujian Menjaga keimanan Dan tetap berpegang pada nilai-nilai yang benar Bahkan dalam situasi yang sangat sulit Itulah informasi yang dapat kami sampaikan dalam video ini Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua Jika sahabat muslim merasa video ini bermanfaat Dukung kami dengan pencet tombol subscribe Like, comment, and share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih